Shalom, selamat pagi. Berjumpa kembali dengan kami, Cornelius Media, dalam program Morning Spirit. Untuk mengawali bacaan rendungan pagi kita hari ini, mari kita berdoa. Bapak kami di surga, terima kasih untuk penjagaanmu kepada kami supaya malam istirahat kami boleh bangun pagi ini. Kami sedia untuk beraktifitas, biarlah engkau berkati akan firman yang kami dengarkan pada pagi ini. Ini doa kami Bapak, dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Judul rendungan pagi kita hari ini, Rabu 27 April 2022, Janganlah menjadi serupa dengan dunia. Dan sebagai et inti kita di hari ini, terdapat dalam kitab Roma pasalnya yang ke-12, ayatnya yang ke-2. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaruan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Banyak di antara orang-orang yang mengaku umat Allah yang aneh sangat mirip dengan dunia, sehingga karakter mereka yang khas tidak terlihat dan sulit untuk membedakan antara yang melayani Allah dan yang tidak melayani dia. Tuhan akan melakukan hal-hal besar bagi umatnya, jika mereka mau keluar dari dunia dan terpisah darinya. Jika mereka mau tunduk untuk dipimpin olehnya, dia akan membuat mereka menjadi ujian di seluruh bumi. Kata saksi sejati, aku tahu pekerjaan, malaikat Allah yang melayani mereka yang akan menjadi ahli waris keselamatan, mengetahui kondisi semua, dan memahami ukuran iman yang dimiliki oleh setiap individu. Ketidakpercayaan, kesombongan, ketamakan, dan cinta dunia yang telah ada di hati orang-orang yang mengaku umat Allah telah mendukakan para malaikat yang tidak berdosa. Sebagaimana mereka telah melihat bahwa dosa-dosa yang pedih dan sombong ada di hati banyak orang yang mengaku pengikut Kristus dan bahwa Allah telah dihina oleh arah mereka yang tidak konsisten dan bengkok, mereka telah menyebabkan dia menangis. Namun mereka yang paling bersalah adalah mereka yang menyebabkan kelemahan terbesar di gereja dan menudai pengakuan suci mereka. Tampaknya mereka tidak khawatir, tetapi merasa bahwa mereka berkebang di dalam Tuhan. Testimonis Jilid 2, halaman 125 Bila mana kita atas pilihan sendiri, menempatkan diri kita dalam suasana duniawi dan tidak percaya, kita menyusahkan hati Allah dan mengusir malaikat-malaikat suci dari rumah tangga kita. Mereka yang mencari kekayaan dan kehormatan duniawi buat anak-anak mereka dengan mengorbankan perkara-perkara yang bakah akan mendapati kelak pada akhirnya bahwa keuntungan-keuntungan ini adalah satu kerugian yang besar. Tuhan akan melakukan hal-hal besar bagi umatnya jika mereka mau keluar dari dunia dan terpisah darinya. Jangan menjadi serupa dengan dunia. Semoga kita dimampukan di sepanjang hari ini. Mari kita berdoa. Bapak di surga, terima kasih untuk firmanmu pagi ini. Bila kami boleh aplikasikan itu dalam kehidupan kami sehari-hari. Dimanapun kami pergi dan berada, bila janji, perlindungan, penyertaan Tuhan boleh kami rasakan. Orang tua kami, sanak saudara kami. Kehidupan kami hari ini, Tuhan, kami mempastrakan ke dalam tanganmu. Ini doa kami di dalam nama Tuhan Yesus. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur selalu. Haleluya. Amen. Demikianlah rendungan pagi kita hari ini. Jangan lupa share video ini. Subscribe YouTube channel Cornelius Media. Dan follow kami di sosial media Instagram dan Facebook at Cornelius Media. Tuhan memberkati kita di sepanjang hari ini dan sampai jumpa esok hari.